Intro Sungguh memprihatinkan, inilah cara ibadah sholat paling aneh yang menggemparkan umat islam di akhir zaman. Dalam video ini, terlihat ada seorang pria berkaos biru memulai takdirotul irom seperti biasa. Namun, tiba-tiba dia menggerak-gerakkan pundaknya berkali-kali, dan berjoget-joget dengan kedua tangannya layaknya sedang konser musik. Gerakan anehnya juga pria ini lakukan saat sedang ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Pria ini melakukan gerakan-gerakan aneh seperti orang kesurupan. Selanjutnya, cara sholat yang aneh juga dilakukan oleh pria berbaju coklat ini. Di dalam sebuah masjid, pria ini melakukan sholat dengan cara yang tidak biasa. Ia melentangkan tangannya ketika sedang ruku, dan memegangi kakinya hingga beberapa kali. Saat melakukan sujud juga sangat aneh. Pria ini menapatkan mukanya ke lantai dahulu, lalu mengangkat pantatnya tinggi-tinggi, lalu melakukan posisi seperti orang sedang olahraga push up. Saat duduk, pria ini juga merenggangkan tangannya kembali ke sisi kanan dan kiri. Selanjutnya, cara sholat aneh juga dilakukan oleh pria berjubah putih ini. Ia tiba-tiba naik ke atas pohon besar untuk melaksanaan ibadah sholat. Terlihat pria ini melakukan gerakan-gerakan sholat yang umum dilakukan seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Namun yang bikin heran, kenapa pria ini memilih sholat di atas pohon daripada di dalam masjid. Aksi aneh pria ini lantas menjadi bahan tontonan warga yang menyaksikannya. Cara sholat macam ini memang sangat aneh sekali. Selanjutnya, cara ibadah sholat juga ada yang dilakukan di atas pohon kelapa. Coba bayangkan betapa tingginya pohon kelapa ini. Di situ terlihat ada seorang pria berbaju putih yang tengah sholat di atas pohon kelapa setinggi lebih dari 5 meter. Pria itu menjadikan ranting-ranting pohon kelapa sebagai alasnya. Pria itu terlihat melakukan gerakan sholat seperti biasa, hanya saja dilakukan di atas pohon yang cukup tinggi. Para warga yang melihat aksi aneh pria itu lantas ramai-ramai melihat dari bawah. Aksi ibadah sholat teraneh selanjutnya dilakukan oleh orang-orang ini. Mereka melakukan gerakan sholat dengan cara melompat-lompat seperti kata kepanasan. Terlihat, ada seorang imam berbaju hitam dan 5 orang makmum laki-laki. Saat berdiri, mereka terlihat biasa-biasa saja, namun saat ruku, sang imam tiba-tiba melompat-lompat di tempat. Aksi aneh imam ini lantas diikuti juga oleh kelima makmumnya itu, gerakan melompat-lompat itu bahkan dilakukan sepanjang gerakan sholat. Cara sholat seperti ini benar-benar tidak patut ditiru. Selanjutnya, dalam sebuah masjid, ada dua orang tengah melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kemudian, datanglah seorang pria yang hendak bergabung menjadi makmum. Pria ini lantas mengetuk pundak makmum di depannya sebagai isyarat mundur ke belakang karena ada makmum lagi. Namun, aksi mundur makmum depannya sungguh di luar nalar. Ia malah mundur dengan cara salto ke belakang. Peristiwa ini tentu sungguh aneh dan tidak biasa dilakukan. Selanjutnya, cara sholat aneh juga dilakukan jamaah sholat ini. Mereka melakukan gerakan mengangguk-ngangguk dan berjoget berkali-kali dalam sholatnya. Gerakan aneh ini dilakukan baik oleh imam maupun makmum. Selanjutnya, aksi gerakan aneh saat sholat juga dilakukan dua wanita ini. Dalam sebuah masjid, terlihat ramai orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat seperti biasa. Gerakan sholat juga awalnya dilakukan dengan semestinya. Namun anehnya, saat sujud, ada dua orang wanita yang mengangkat kakinya tinggi-tinggi seperti gaya freestyle. Sungguh benar-benar mengherankan melihat aksi aneh wanita zaman sekarang. Selanjutnya, terlihat dalam sebuah masjid ada seorang wanita bermukena yang tengah melaksanakan ibadah sholat. Namun anehnya, wanita itu melakukan gerakan mengerak. Gerakan tubuhnya saat rukuk, saat sujud juga sama, ia menggerak-gerakan kepalanya berkali-kali ke lantai. Saat berdiri juga sama, wanita ini berkali-kali mengayun-ayunkan badan dan kepalanya ke arah kanan dan kiri. Aksi aneh wanita ini lantas bikin heran seorang wanita di depannya yang sudah selesai sholat. Selanjutnya, gerakan sholat aneh juga dilakukan oleh bapak-bapak berbaju dan bersarung abu-abu ini. Awalnya bapak ini berdiri sholat seperti biasa. Namun, kemudian ia beberapa kali menggerak-gerakan tangannya ke arah bawah, dan beberapa kali mengangkatkan tangannya ke arah atas. Gerakan ini mirip seperti tari-tarian dan senam mengompa bumi. Selanjutnya, gerakan sholat aneh juga dilakukan seorang wanita di dalam sebuah masjid. Ia melakukan sholat yang cukup lama. Terlihat, dia melakukan gerakan ruku, yang cukup lama. Kemudian, dia menggerak-gerakan kepala dan tubuhnya berkali-kali. Gerakan ini juga ia lakukan saat berdiri dan juga sujud. Di masjid lain, penampakan serupa juga terjadi. Terlihat dalam sebuah masjid yang berkarpet biru, ada seorang wanita yang tengah sholat. Dia juga melakukan gerakan dan menggerak-gerakan kepalanya saat sujud yang sangat panjang. Saat berdiri pun juga sama, ia mengayun-ayunkan kepala dan badannya ke arah kanan dan kiri sembari agak membungkuh sedikit. Hingga saat ruku, wanita ini menggoyang-goyangkan bokongnya beberapa kali seperti orang joget. Gerakan sholat aneh juga dilakukan oleh seorang pria di dalam sebuah masjid. Di atas karpet merah pria ini melaksanakan sholat. Namun anehnya, pria ini melakukan gerakan-gerakan yang tak lazim dengan melambai-lambaikan kedua tangannya. Selanjutnya, cara sholat aneh juga dilakukan oleh orang-orang ini. Di dalam masjid, terlihat banyak orang tengah melakukan ibadah dengan gerakan yang super cepat. Mirisnya lagi, ibadah sholat itu dilakukan pria dan wanita dalam satu tempat secara bersama-sama. Para wanita juga banyak yang tidak menutup aurat secara rapat saat mengerjakan sholat itu. Selanjutnya, gerakan sholat aneh juga dilakukan oleh dua wanita bercadar hitam ini. Dalam sebuah masjid, mereka berdua melakukan gerakan sholat yang tidak biasa. Sholatnya sangat cepat, dan saat sujud gerakannya seperti orang tengah tidur dengan bokong lancip ke atas. Kemudian, aksi sholat tak biasa juga dilakukan oleh pria ini. Dia melakukan sholat di atas air sungai yang mengalir. Yang bikin heboh lagi, ada seorang wanita bermukena yang melakukan sholat dengan cara tidak sopan. Dia sengaja mempermainkan ibadah sholat dengan membalikkan badannya. Kalau dilihat dari awal, wanita ini terlihat berdiri dan ruku seperti biasa. Namun saat mau sujud, tiba-tiba dia berubah posisi sujud ke arah belakangnya. Tentu gerakan mempermainkan ibadah seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Semoga kita semua terhindar dari ajaran-ajaran aneh dan fitnah di akhir zaman ini, dan semoga kita semua menjadi muslim yang baik, dan menjadi ahli ibadah sesuai syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Amin.